Bang Den mau flashback sedikit tentang 3 tahun lalu waktu kami pertama-tama kali masuk ke NTT. Jadi dulu itu perjalanan kita itu yang penting bisa menuju satu kota. Udah nanti apa yang akan terjadi di kota selanjutnya yaudah terserah. Yang penting bisa jalan kota berikutnya, yang penting bisa jalan kota berikutnya. Jadi dimana nanti ada masalah baru kita pikirkan. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda. Kami pasangan suami istri yang sedang keliling Indonesia dengan mobil. Lebih 6 tahun hidup di jalan, menikmati keindahan alam dan kebaikan hati bangsa ini. Perjalanan tanpa batas waktu, ke tempat-tempat tanpa batas, kemana saja. Cerita ini belum pernah kami ceritakan kepada siapapun. Siapa bilang perjalanan keliling Indonesia semua happy-happy saja, semua baik-baik saja. Itu mustahil. Nah episode kali ini adalah bagian pengalaman yang kurang menyenangkan. Bukan bermaksud mengeluh apalagi minta dikasihani. Tapi begitulah faktanya petualangan panjang hidup di jalanan. Sekarang ini Bang Den lagi berada di pelabuhan ASDP Larantuka. Penyeberangan untuk ke pulau-pulau. Jadi ini adalah pelabuhan untuk penyeberangan ke pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara Timur. Ini sekarang masih di pulau Flores. Nanti kita bisa nyeberang ke pulau Lembata, pulau Alor, pulau Adonara, dan lain sebagainya. Bisa juga langsung ke Kupang. Kupang itu ibu kotanya NTT. Kupang itu. Nah kalau di belakang kita itu namanya Gunung Ile Mandiri Kita berada di kaki Gunung Ile Mandiri Selama di Larantuka ini kita nginap di mesnya ASDP Saat kami di Larantuka, ujung timur Pulau Flores Kondisi kesehatan Bang Den drop dan butuh istirahat Mungkin karena kelelahan atau stres atau apalah Sempat ke dokter di gereja yang ada di Larantuka dan diberi obat Untuk melanjutkan petualangan Kami harus menyeberang ke pulau-pulau yang sangat banyak di Nusa Tenggara Timur ini Ada Pulau Adonara, Pulau Lembata, Pulau Alor dan banyak lagi pulau kecil lainnya Masalahnya adalah setiap penyeberangan tersebut harus menggunakan kapal feri PT ASDP Yang biayanya sangat tinggi dan tidak terjangka untuk kondisi keuangan kami Petualang survival saat itu Setelah diskusi dengan Kak Beda akhirnya kami menghubungi sahabat road trip Indonesia Yang kebetulan bekerja di Kementerian Perhubungan dan memang telah membantu kami Untuk persoalan-persoalan penyeberangan selama ini Prinsipnya, kalau kami bisa disupport untuk penyeberangan di Nusa Tenggara Timur ini Kami akan lanjutkan petualangan di sini Tapi kalau seandainya tidak berhasil Maka kami putuskan putar balik mengganti arah tujuan selanjutnya Kemana saja No problema Alhamdulillah berhasil Kami mendapat dukungan untuk melakukan penyeberangan-penyeberangan Menggunakan kapal feri PT ASDP Indonesia Selama di Nusa Tenggara Timur Terima kasih orang baik Terima kasih Om Heri Ungkus Terima kasih Om Rendra Dan terima kasih PT ASDP Indonesia Cabang Kupang Kita baru saja sampai di Lembata Baru turun kapal Bingung mau kemana Kiri kanan Di sini tidak ada orang Jalannya sepi banget Tujuan kami kali ini adalah Pulau Lembata Yang sangat terkenal dengan tradisi pemburu ikan paus Sampai di Pulau Lembata Giliran Kak Beda yang tidak sehat Beberapa hari di pulau ini Kami hanya istirahat memulihkan stamina Jadi kalau ada penonton yang bertanya Pernah sakit gak sih selama perjalanan? Ya pernah lah Petualang itu kan bukan berarti sakti dan kemal penyakit Manusia biasa juga Kadang sakit Kadang capek Kita sekarang ini lagi mau perjalanan bertualang Di Pulau Lembata Kita mau keliling-keliling Mau keliling gunung Ili Ili-ali Mau eksplor sendiri aja Keliling di sini Ya katanya sih bagus Ada tulang ikan paus Wah seperti apa Katanya 20 meter panjangnya Yuk kita lihat ke situ Di sini lagi gersang sekali Ini lihat kita kiri kanan kita tuh Sudah kering kerontang Kemarau panjang di sini Tapi nanti kalau hujan dia akan hijau lagi katanya Di Pulau Lembata Kami hanya sempat berkeliling satu putaran Di pulau ini Mengelilingi sebuah gunung Yaitu Gunung Ili-Ape Kondisi alamnya nih Nusa Tenggara Timur Di Pulau Lembata ini Gila ini keren Ini keren Keren banget Kayak di mana kan Kayak di Afrika Oh Kita mau lihat tulang ikan paus besar Oh Dia dimasukan di mana Pas kan kita Ini tulangnya Jadi dulu itu ceritanya Di sini ada Lima ekor ikan paus terdampar Yang empat bisa dievakuasi Dan diselamatkan oleh Warga dan teman-teman Keren yang hidup di sini Ini panjang sekali nih Tulang ikan paus ini Mungkin ada sekitar 30 meter lebih Ini serius bukan kayu kah? Kok kayak kayu sih? Ini panjangnya kalau kita lihat Ini 30an meter lah ya Entah lebih Kurang lebih lah segitu Apalagi ini diresmikan oleh Ibu Susi Tahun 2016 Tahun 2016 Ibu Susi udah ke sini Tapi ya sayang ya Kurang mendapat perhatian Sayang kalau gak diiniin tau Sayang kalau gak dirawat tau Ini kepala nih Rahang ya Rahang ini Rahang ya Nah tuh perbandingannya tuh Kita setelah perjalanan tadi Di hutan-hutan yang gersang itu Sekarang langsung masuk ke laut Lautnya disini tenang banget lagi Tenang sekali Kayaknya dia terkepung gitu Terkepung daratan Terkepung pulau-pulau Terkepung gunung-gunung Tuh liat tuh Cakep banget Pulau sepi dengan pemandangan Pantai dan laut yang sangat indah Biru dimana-mana Biru laut Biru langit Masih sangat murni Dan natural Tanpa sentuhan Pembangunan tangan manusia Beda ya Sensasinya Kalau berkunjung Ke alam yang betul-betul murni Beda dengan alam Yang sudah ditata Atau dikelola manusia Apalagi kalau dikelolanya Tidak tepat Dan hanya sekedar Berorientasi proyek Asal-asalan Bukan mempercantik Malah memperburuk Bahkan tidak sedikit Yang malah merusak Hal seperti itu Banyak sekali kami jumpai Di berbagai daerah Terutama tempat wisata Akhirnya perjalanan Mengantarkan kita ke sini Ada sebuah tempat Buat beristirahat Kita duduk-duduk Kopi-kopi Atau makan siang Sama goreng ikan Kita cek dulu ke sana ya Tempatnya Ditutup Masih dipalang Tuh Masa sih Itu ada bambu Oh iya ya Tapi disini Pemandangannya bagus banget VIEW-nya luar biasa disini Tuh Lautnya kayak gini nih Cakep banget Keren Luar biasa Indonesia Nah disana tuh Gunung Iliapih Yang terkenal Ini yang kita sedang kelilingi sekarang Dan perjalanan mengantarkan kita Sampai ke sini Kita istirahat dulu Dan makan siang disini Boreng isan kemarin Papan Taruh tutup sini Ini gimana bapak tangkap ini Di sana Di bakaus itu Disitu Nah disitu ada Pohon bakal Pohon bakal Tapi bapak kesana tangga-tangga aja Tidak Iya Tapi juga tangga juga Nah jalan-jalan Belakang kita adalah gunung Iliapih Sementara disini Sementara disini Ada laut yang biru sekali Perjalanan kita mengelilingi gunung Iliapih Mengantarkan kita ke pantai ini Ini pantai Luar biasa Bagus sekali Cantik sekali Dan Pemandangannya memang luar biasa Ini kita sudah semakin jauh ke dalam Indonesia Kita sudah semakin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami tidak lama di Pulau Lembata dan melanjutkan berlayar ke Kupang Ibu kota NTT Sebetulnya masih banyak sekali pulau-pulau kecil yang bikin penasaran di sekitar sini Seperti Pulau Alor, Adonara dan lainnya Tidak akan pernah cukup waktu untuk mengunjungi semua Indonesia teramat luas Tapi seperti tempat-tempat lain yang belum sempat kami datangi Kami yakin suatu saat akan kembali Amin Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan road trip Indonesia Kita masih seperti biasa Kita ada jual t-shirt road trip Indonesia Apalagi sayang? Ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada sticker Warna-warna kaosnya itu banyak sudah Terus desain-desainnya berbeda Ada merah contohnya, hijau army, biru navi, kuning Banyak lah ya pilihan warnanya Dan kita juga ada storage bag nih teman-teman Kita jual storage bag ini buat di ban serep Untuk ukuran ban apa aja ini bisa Buat teman-teman yang suka overland, yang suka offroad Atau yang suka modifikasi mobilnya Ini juga cocok sekali Ini bahannya sangat bagus dan kuat Ini udah hujan panas Udah kita pakai bertahun-tahun Masih kuat juga teman-teman Cara pesannya ada di kolom deskripsi Atau nomor WA ku di bawah sini